Nasy'atu ilmi'l mantik Perkembangan atau munculnya ilmu mantik Pada abad lima sebelum masehi Tahun berapa berarti? Abad lima Lima ratus tahun sebelum Nabi Isa lahir Abad lima sebelum masehi itu Lima ratus tahun sebelum Nabi Isa lahir Berarti kalau dengan kita ini Dua ribu dua puluh empat tambah lima ratus Dua ribu tujuh ratus dua puluh empat tahun yang lalu Zoharofi Asina Nampak di Asina Asina itu mana? Athena ya, Athena Nanti cari di kamus lah ini Jadi nama suatu tempat Rumawi Rumawi Bahari Ada di sana itu Jama'atun Yusamuna Bisufisto'iyin Ada sekelompok orang Yang mereka itu disebut dengan Sufisto'iyin Bahasa ininya Sofistik Kalangan Sofi Sofistik Zahabu'ila istihalati wujudi Mikyasin thabitin lilhaqlo' Mereka itu berpandangan Kalau zahabu'ila ini artinya bukan pergi ke Tapi lebih pasti artikan berpandangan Tentang apa? Mustahil adanya standar Bagu untuk kebenaran Jadi kalangan Sofistik ini Ya pada masa Zaman kuno dulu Menganggap Kebenaran itu gak ada standarnya Jadi benar itu ya relatif Hampir mirip seperti sekarang ya Sebagian orang mengatakan begitu Menyebut dirinya liberal Gak ada standar kebenaran Jadi mereka ini rupanya Sanatnya sambung ke sini Ke zaman Zamannya Sokrates ini Bismillah Wa ya'nuna bizhalika Annal haqiqota La sabata laha Dan mereka memaksudkan Dengan ungkapan itu Bahwasanya Hakikat ini gak ada Ketetapannya Gak tetap Hakikat segala sesuatu itu Semuanya nisbi Relatif Gak ada yang benar Itu mutlak gak Gitu Fa ahdazu atharon sayyian Fil mujtama'il yunani Maka Mereka ini kemudian Menimbulkan Efek buruk Perilaku buruk Dalam masyarakat yunani saat itu Gak ada bisa disebut ini Baik ini buruk Itu kan baik Menurut Anda Menurut kita kan Enggak Dipaksalah Jadi ini sudah Bahari ada begitu Jangan memaksakan diri Orang lain Disamakan dengan kita Kan begitu modelnya Yang baik menurut kita Belum tentu baik Menurut orang lain Sehingga semuanya Direlatifkan Dinisbikan Kan kacau begitu Akhirnya kan Nanti ngambil Harta orang lain Itu Baik menurut saya kok Kan Parah begitu Sebagian orang Kadang begini juga Ketika bicara Tauhid itu Sampai Yang pemilik Kebenaran kan Cuma Allah saja Sehingga Komer dengan air putih Bisa dianggap sama Ini kan Kalau menurut saya Misalnya Komer ini air putih Ya air putih Minum komer Dengan alasan Oh itu kan Cuma benda Ya Gak ada Kasiatnya Kejuali Allah yang kasih Kalau Allah tetapkan Ini Tidak memabukkan Ya tidak mabuk Ada model Begitu ada Dan itu Bukan hanya Hal baru Maka kemudian Muncul Pada masa itu Namanya Sukroto Orang Ininya Sokrates Sokrates Ini orang Yunani Jadi ini Zamannya Sokrates Sokrates itu Nanti punya Murid Ya Namanya Siapa Plato Plato Punya murid Namanya Aristo Aristoteles Nah itu Jadi Itu Satu guru Satu guru Aristoteles Kemudian Plato Sokrates Sokrates Ini Wa akhada Yu'allimu Talamidhahu Antariqil hiwari wal munakosyati wal ikna Dan Sokrates ini mengajari murid-muridnya Tentang apa Dengan jalan Hiwar Hiwar diskusi Apa Percakapan Munakosyah Diskusi Wal ikna Dan Memuaskan Akal mereka Jadi Jadi memang Mengajari itu Ya perlu Kalau tidak Jelas Diskusikan Hiwar Perbincangkan Bicarakan Itu apa Yang ada di benak Yang tidak Tidak Faham Jangan disimpan Kemudian Tidak Fahamnya Nular-nular Tidak Kemudian ada Ikna Memuaskan Mantap Pemahamannya Sokrates Tentang apa Anah Hakko Ikol Asyai Sabitatun Bahwasanya Hakikat Sesuatu Itu Tetap Balil Khairi Hakikotun Sabitah Maka Kebaikan Itu Memiliki Hakikat Yang Tetap Yang Baik Itu Ya baik Tidak Kemudian Relatif Tidak Walishyari Hakikotun Sabitatun Dan Keburukan Itu Juga Memiliki Realitas Atau Hakikat Yang Tetap Ini Ajarannya Sokrates Sokrates Jadi Ini Permusuhan Ini Dengan Kalangan Sofistik Ini Permusuhan Ya Awal-awal Sokrates Ini Dianiaya Juga Di Yunani Tidak Senang Orang Ketika Yang Lebih Dominan Ini Pemikiran Sofistik Ini Dan Berjalan Mengikuti Jejak Langkah Sokrates Ini Muridnya Yang Bernama Aflatun Ini Aflatun Ini Plato Plato Tulisan Arabnya Begitu Bukan Jama Bukan Waw Dan Jaknun Ini Seperti Namanya Jama Mudhakar Salim Aflato 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 Aflatun Aflatun Tidak Begitu Ini Nama Orang Plato Temaja Mimbaktihima Kemudian Datang Setelah Keduanya Ini Yakni Setelah Sokrates Dan Plato Ini Datang Aristo Aristoteles Maka Aristo Inilah Yang Meletakkan Dasar Dasar Yang Memungkinkan Untuk Berfikir Itu Sampai Kepada Hak Hakikat Tadi Kepada Realitas Yang Tetap Tadi Ini Loh Yang Bener Wahia Kewa Idun Kewa Idun Ilmil Mantik Dan Dialah Yang Dibikin Dasar Dasarnya Oleh Aristoteles Itu Itulah Dasar Dasar Ilmu Mantik Jadi Ini Ilmu Tua Ilmu Peletak Dasarnya Aristoteles Makanya Nanti Para Ulama Beda Pendapat Ini Memahami Mengkaji Ilmu Mantik Ini Gimana Ini Ilmu Logika Yang Sebetulnya Kalau kita Lihat Logika Ini Kan Mestinya Akal Manusia Yang Mikirnya Begitu Tidak Perlu Banyak Ilmu Mestinya Karena Kalau Nalar Yang Sehat Yang Benar Mikirnya Begitu Aristoteles Ini Segedar Meletakkan Kaidah Kaidah Tadi Seperti Newton Misalnya Ada Hukum Jatuh Bebas Gerak Gerak Benda Jatuh Misalnya Karena Ketika Bernaung Kemudian Ketiban Ada Buah Begitu Mikir Kok Bisa Jatuh Akhirnya Ketemu Hukum Gerak Jatuh Bebas Misalnya Sebelum Newton Itu Bikin Memang Sudah Benda Jatuh Begitu Kebawah Kemudian Jatuh Melencang Ke atas Ruang Angkasa Untuk Di Bumi Dengan Gaya Gravitasi Sama Seperti Aristoteles Ini Sebetulnya Merancang Orang Mikir Begitu Berpikir Sehat Cuma Dia Tulis Pentingnya Nulis Beliau Yang Meletakkan Dasar Dasarnya Wa Hazaba Mabah Hithahu Kemudian Beliau Perluas Hazaba Apa Itu Tidak Ingat Lagi Tadi Hazaba Itu Mengoreksi Bisa Mendisiplinkan Menjernihkan Pembahasannya Artinya Kalau awalnya Mungkin Segedar Oret-oretan Akhirnya Ditulis Rapi Diteliti Lagi Warat Taba Masa Ilahu Kemudian Mentartibkan Mengurutkan Masalah Masalahnya Fasama Aristo Fasummiya Maka Dinamakanlah Aristo Itu Al-Muallim Al-Muallimul Awal Sebagai guru Pertama Dalam ilmu Mantik Itu Aristoteles Di Kalangan Para ulama Yang belajar Mantik Maka Aristo Ini Adalah Al-Muallim Al-Awal Kemudian Kenapa Ini Bisa Masuk Pada Kau Muslimin Wafil Ashril Abbasiyah Al-Awal Pada Masa Kekhilafan Abbasiyah Yang Pertama Yakni Ashrit Tarjamah Masa Penterjemahan Kalau Masa Khalifah Umar Bin Khattab Itu Dapat Kitab-kitab Dari Menaklukkan Persia Nulis Kepada Khalifah Umar Ini Kitab-kitab Persia Ini Kata Sayyidina Umar It Rahuha Filma Lempar Itu Ke Laut Sungai Buang Kalau Itu Ada Benarnya Kita Sudah Allah Beri Petunjuk Yang Lebih Benar Kalau Itu Ada Kekeliruannya Allah Berarti Telah Jaga Kita Dari Keliruan Itu Diceritakan Oleh Ibnu Khaldun Di Muqaddima Itu Masa Umar Masa Abasyah Ini Tidak Kalau Kita Lihat Justru Masa Khalifah Al-Ma'mun Putranya Harun Ar-Rashid Itu Kalau Kita Baca Ceritanya Itu Mimpi Mimpi Ketemu Aristoteles Tentang Pentingnya Ilmu Mantik Allahu Alam Itu Betullah Pandai Kisahnya Begitu Setelah Mimpi Itu Kemudian Talifah Al-Ma'mun Ini Orang Pu Winter Walaupun Dalam Hal Akidah Kemu Tazilah Nah Dia Ini Kemudian Mengurus Mengutus Orang Untuk Ke Roma Waktu Itu Ngirim Delegasi Untuk Belajar Belajar Ilmu Mantik Kemudian Setelah Itu Masa Al-Mansur Mulai Masa Penterjemahan Penterjemahan Termasuk Dalam hal ini Ilmu Mantik Arofal Muslimuna Al-Mantiqa Bimnal Ulum Allati Qawmu Bitarjamatiha Kau Muslimin Itu Mengetahui Ilmu Mantik Itu Masuk Dalam Ilmu Ilmu Yang Mereka Lakukan Penterjemahan Jadi Memang Tidak Semuanya Tapi Ilmu Mantik Ini Di Pelajari Diterjemahkan Baqat Qawma Abdullah Bin Abdullah Hib Nul Muqoffa Wafat Ini Tahun 142 Hijriah Jadi Ini Abad Kedua Memang Abad Kedua Hijriah Itu Melakukan Bitarjamati Qutubi Aristo Al-Mantiqiyah Itu Melakukan Penterjemahan Buku-buku Qutubi Buku-buku Kitab-kitab Karena Jama' Bukan Kitab Tapi Kutub Ada Tiga Bukunya Aristo Yang Diterjemahkan Oleh Abdullah Bin Muqoffa Ini Yakni Kategorias Ada Bukunya Kategorias Kemudian Pareo Hermenais Dan Analytica Jadi Tiga Buku Itu Yang Diterjemahkan Oleh Abdullah Bin Muqoffa Kalau Mau cari Buku Aslinya Insyaallah Nanti Ketemu Buku Aslinya Aristoteles Jadi Buku Logikanya Termasuk Sebetulnya Kalau Nanti Belajar Matematika Ilmu Logika Ini Juga Dipelajari Meskipun Istilah Istilahnya Nanti Ia Bukan Pakai Bahasa Arop Tapi Pakai Bahasa Inggris Tinggal Nanti Gimana Arop Ini Apa Seperti Itu Kalau Pernah Belajar Matematika Bahasan Logika Kemudian Berkembang Terus Kenapa Itu Kau Muslimin Belajar Mantik Waktu Itu Kalau Kita Baca Tulisan Seh Taqiyyud Denan Nabhani Misalnya Di dalam Kitab Saksiyah Islamiyah Juz Pertama Itu kan Kau Muslimin Dalam Da'wah Itu Mau Nggak Mau Diskusi Tabiat Da'wah Islam Itu Udu'u Ila Sabiri Rabbika Bil Hikmah Wal Maw'idh Til Hassanah Wajadil Hum Bil Latih Ya Ahsan Itu Salah Satunya Da'wah Itu Ya Serulah Mereka Kejalan Tuhan Dengan Hikmah Dengan Hujjah Yang Kuat Kemudian Maw'idh Hassanah Pelajaran Yang Baik Kemudian Wajadil Hum Wajadil Hum Debat Debatlah Mereka Itu Dengan Cara Yang Lebih Baik Nah Dari Perdebatan Itu Mereka Ketemu Orang-orang Romawi Ini Ketemu Orang Romawi Orang-orang Romawi Apa Yunani Yang Mereka Itu Sudah Ngerti Ilmu Mantik Sehingga Ketika Mereka Diajak Debat Mereka Pakai Ilmu Mantik Ini Memahami Sesuatu Itu Akhirnya Kan Bulet Bisa Bulet Kalau Nggak Faham Kemudian Kaum Muslimin Termotivasi Untuk Mempelajari Itu Dalam Rangka Apa Dalam Rangka Tadi Menjelaskan Islam Ini Generasi Generasi Awal Kaum Muslimin Belajar Mantik Itu Untuk Membela Islam Supaya Menjelaskan Mereka Itu Mereka Faham Dengan Pola Berpikir Mereka Ilmu Mantik Yang Mereka Lakukan Sehingga Ini Motivasinya Begitu Bukan Sekedar Hebat Hebat Tanda Demi Islam Mereka Pelajari Itu Walaupun Kemudian Pada Level Berikutnya Itu Kaum Muslimin Lebih Cenderung Kepada Ilmu Mantiknya Daripada Membela Islamnya Sehingga Muncul Nanti Para Filosof Para Filosof Yang Orientasinya Bukan Menghadapi Bagaimana Orang Orang Yang Menyerang Islam Bukan Wamin Ashuriman Allafabihi Al-Farobi Di antara Yang paling Masyur Di antara Orang Yang menulis Tentang Mantik Ini Adalah Al-Farobi Al-Farobi Ini Filosof Filosof Dari Kalangan Kaum Muslimin Wafat Tahun 339 Hijriah Kemudian Ibn Sina Ini setelah Al-Farobi Wafat Tahun 428 Hijriah Kemudian Imam Imam Abu Abu Hamid Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Ini Jangan Dipikir Tidak Ngerti Mantik Beliau Ini Ahli Juga Dalam Ilmu Mantik Ngerti Juga Filsafat Meskipun Beliau Menyerang Filsafat Tapi Tentang Mantik Tidak Ini Wafat Tahun 505 Hijriah Kemudian Imam Rozi Imam Ar-Razi Wafat Tahun 606 Hijriah Waghairuhum Selain Mereka Wakanalahum Ishamun Ma'rufun Dan Mereka Ini Memiliki Andil Yang Dikenal Yang Dikenal Luas Wabikhaswati Al-Farobi Khususnya Al-Farobi Alladhi Luqiba Bil Muallim Thani Yang Al-Farobi Ini Diberi Lakob Dikelari Dengan Al-Muallim Assani Kalau Aristo Itu Muallim Al-Awal Peletak Dasarnya Tapi Peletak Dasar Ilmu Manting Di Dunia Islam Itu Muallim Keduanya Al-Farobi Yang Dikenal Begitu Ini Mungkin Terkait Dengan Pertemuan Kita Malam Inilah Segedar Pengantar Nanti Kita Lanjut Ke Bahasan Dasar Dasar Atau Prinsip Prinsip Ilmu Mantik Sudah Mudah Allah Berikan Kita Pemahaman Yang Lurus Yang Lurus Kemudian Belajar Ini Malah Jadi Tidak Karu Asal Kita Pahami Dulu Apa Yang Sudah Kita Kaji Sebelumnya Bagaimana Batasan Akal Karena Kalau Belajar Ini Kemudian Tidak Kita Batasi Akal Kita Itu Membahas Sesuatu Yang Diluar Kemampuannya Memang Jadi Masalah Ini Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Kalau Tidak Ada Mungkin Kita Cukupkan Sampai Disini Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu Wassalamu Ala Ashrafil Mursalin Wa Ala Adih Was Wajma'in Allahum Afa'na Bima Alhamtana Wa Alim Nama Yang Fa'una Wazid Na Ilman Nafi'a Wajial Ilmana Hujjatan Lana Hujjatan Alayna Wajial Alamin Yastami'una Alkaul Faya Tabi'una Ahsana Birahmatika Ya Arham Arrahimin Allahumma Ja'al Jam'ana Hada Jam'an Marhumah Tafarruq Namin Ba'd Tafarruq Ma'sumah Wala Taji'al Fina Wala Mina Wala Bainina Shakiya Wala Mahruma Rabbana Atina Fid Dhan Ya Asana Fid Akhrati Asana Wa Kina Aza Bannar Sallallahu 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum